Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 1, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar Bunga Nasional Indonesia di halaman 161 sampai dengan 162. Yuk kita mulai yuk adik-adik, ditentang sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Lalu untuk melihat video lainnya, silakan klik kolom deskripsi, lalu scroll ke bawah atau geser ke bawah seperti di gambar ini. Cari kelas adik-adik kelas berapa, lalu mau cek di tema berapa. Kalau udah ketemu, nanti klik biru-birunya yang ini nih, yang biru-biru itu adalah linknya. Atau bisa juga kok di kanan atas di sini nih, nanti kalau adik-adik klik akan muncul playlist dan video rekomendasi lainnya. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembang biakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Nah, adik-adik pasti sering melihat ya, misalnya lagi lewat, lagi jalan kemana, di rumah orang-orang banyak yang memelihara tumbuhan. Nah, tumbuhannya itu bunga. Karena apa? Karena banyak sekali yang suka tumbuhan bunga karena indah dilihat ya, apalagi kalau lagi mekar. Nah, Indonesia kita punya bunga kebanggaan adik-adik. Apa aja ya? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah ini ya, ini ada gambar-gambarnya nih, kita akan baca teks bacaan judulnya Bunga Nasional Indonesia. Nah, yang paling kiri itu adalah Bunga Rosalesia Arnoldi. Yang tengah itu gambar anggrek dan yang kanan itu adalah Bunga Melati. Kita baca yuk. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar dikenal sebagai bunga negara Inggris. Nah, Indonesia memiliki tiga bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa persona. Nah, kalau yang paling kanan tadi ya, yang paling kiri ya, itu yang Rafflesian Arnoldi, dia disebut dengan nama puspa langka. Nah, kita amati gambar bunga-bunga tadi. Lalu adik-adik nanti pilih salah satu bunga yang adik-adik mau. Lalu tuliskan ciri-ciri bunganya. Nah, penjelasannya nanti berupa bentuk, warna, ciri khas yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Adik-adik boleh pilih bebas mau yang mana. Nah, karena ada tiga, Karina akan buatkan tiga contohnya ya. Yang pertama adalah bunga Rafflesia Arnoldi. Nah, ini akan Karina jabarkan. Rafflesia Arnoldi atau Padma Raksasa adalah tumbuhan parasit yang tumbuh pada batang pohon lainnya. Bentuk yang terlihat dari bunga Rafflesia hanya bunganya saja. Di tempat terbuka, Rafflesia Arnoldi bisa tumbuh dengan diameter besar ya, satu meter dan mekar beberapa hari. Bunga Rafflesia ini bisa ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia. Salah satunya di Provinsi Bengkulu. Bahkan, bunga Rafflesia Arnoldi menjadi identitas Bengkulu. Bunga Rafflesia Arnoldi ini memiliki bunga yang melebar dengan lima mahkota bunga. Bunga menjadi satu-satunya bagian tumbuhan yang terlihat dari Rafflesia Arnoldi ini karena tidak ada akar, daun, dan batangnya. Satu bunga terdiri dari lima kelopak kasar yang berwarna oranye dan ada berbintik-bintiknya ya dengan krim warna putih. Pada saat bunga mekar, diameternya bisa mencapai 70 sampai 110 cm dan tingginya bisa mencapai 50 cm dan beratnya bisa sampai 11 kg. Itu deskripsi atau ciri-ciri bunga Rafflesia Arnoldi. Yang kedua, kita akan bahas bunga anggrek bulan. Nanti adik-adik pilih satu aja ya. Bentuk bunga anggrek bulan sangat khas, menyerupai kupu-kupu. Sifat bunganya mekar serempak. Ciri khas anggrek bulan adalah kelopak bunganya yang berwarna putih. Di bagian tengahnya ada semacam mahkota berwarna kuning. Walaupun aslinya berwarna putih, tapi kini ada banyak anggrek bulan yang tidak lagi berwarna putih. Ada yang pink, ungu, dan juga warna lainnya. Daun tanaman anggrek bulan berwarna hijau dan berbentuk memanjang. Akar anggrek bulan berwarna putih berbentuk bulat memanjang dan terasa berdaging. Bunga anggrek bulan memiliki sedikit keharuman dan waktu mekar yang lama, serta dapat tumbuh hingga diameter 10 cm lebih. Lalu yang ketiga, bunga melati putih. Penjelasannya adalah bunga melati memiliki warna putih, meski ada juga yang berwarna kuning. Bunga melati memiliki aroma atau bau yang khas. Mahkota bunga berwarna putih dengan jumlah 5 buah. Tanaman bunga melati memiliki akar tunggang dan bercabang. Batangnya tegak, perambat, dan tumbuh lebih dari setahun. Bunga melati tumbuh menumpang pada tanaman lain atau pada struktur. Panjang atau tinggi tanaman bunga melati dapat mencapai 3 meter atau lebih. Batangnya berkayu, berbentuk bulat, sampai segi 4. Berbuku-buku, dan bercabang banyak seolah merumpun. Daun bunga melati bertangkai pendek. Helayan daun berbentuk bulat telur. Tepi daun rata panjangnya sekitar 2,5 sampai 10 cm. Dan lebarnya 1,5 sampai 6 cm. Bunga melati dipercaya menjadi simbol kemurnian dan kesucian. Bunga ini biasanya dipakai sebagai hiasan rambut pengantin dalam upacara pernikahan suku Jawa dan Sunda. Nah, itu kemudian sudah selesai ya adik-adik ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! Dadah! Terima kasih.